Surat Cinta untuk Ustadz-Ustadzahku Untukmu Ustadz-Ustadzahku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah selalu limpahkan keberkahan, keselamatan, serta rahmat untuk kalian Ustadz-Ustadzahku, tahukah engkau namamu terselip selalu di dalam doaku setelah kedua orangtuaku? Ustadz-Ustadzahku, banyak hal yang terjadi setelah sekian lama kita tidak bertemu Awalnya, aku senang harus belajar dari rumah Aku bisa terbebas dari tugas dan PR yang diberikan Kupikir aku bisa bebas bermain tanpa tumpukan soal yang harus aku kerjakan setiap harinya Ya, aku senang saat hari pertama, kedua, bahkan hari ketujuhnya Hingga tersiar kabar belajar dari rumah diperpanjang sampai waktu yang tidak bisa ditentukan Rasa senang itu hilang Berganti kekhawatiran Ustadz-Ustadzahku, semakin lama belajar dari rumah Ada rasa yang tak lagi sama Dulu bagiku dirimu sosok biasa Kita bertemu setiap hari Menyapa setiap hari Mengingatkan setiap hari Dan aku mendengar teguran darimu jika aku melakukan hal yang tidak benar Tahukah, wahai Ustadz-Ustadzahku Aku mengenal rasa ini sekarang Rasa ini adalah rindu Aku menindukan kalian, Ustadz-Ustadzahku Aku rindu siapamu Aku rindu kalimat peringatan darimu yang mungkin sering tak kuindahkan Aku rindu penjelasan materi yang disampaikan langsung di depan kelas Aku rindu coretan tanganmu di buku tugasku Aku rindu mencium punggung tanganmu Dan berjajar saat masuk ke dalam kelas Sholat dan tilawah bersama Juga rindu saat kami dibimbing untuk berpartisipasi di acara sekolah Masih banyak lagi rinduku padamu Yang tak akan habis jika ku sebutkan satu persatu Ah, Ustadz-Ustadzahku Terlalu banyak kenangan dan rindu yang menyatu Bahkan tanpa sadar selama 365 hari Aku sudah menjadi murid tanpa guru nyata di depanku Terkadang tanpa sadar Ternyian ku menjawab salammu dengan senyum Kadang aku berpikir Hal apa yang sebanding untuk membalas jasa Ustadz-Ustadzahku Karena terlalu banyak yang sudah dilakukan untukku Tak jarang aku tersenyum dalam lamunan Ternyata terlalu banyak tingkah laku yang membuat kerut di dahimu Namun tentu saja engkau mampu menasai hatiku dengan senyum Ustadz-Ustadzahku Jika ditanya siapakah pahlawan yang kukenal dalam kehidupan nyata Ya, itu adalah kalian Ustadz dan Ustadzah Sosok hebat yang selalu berbagi ilmu dan membimbing kami Bahkan hingga saat ini Ustadz-Ustadzah selalu bertanya saat pembelajaran virtual kita Anak-anak Ustadz-Ustadzah sudah tilawah hari ini nak Sudah sholat duha Terima kasih Ustadz dan Ustadzah Selalu mengingatkan dan membimbing kami Saat ini aku berpikir Apa yang dapat ku lakukan untuk menepis rindu Dapatkah kita segera bertemu kembali di sekolah? Merangkai kembali kisah-kisah yang akan menjadi pengalaman yang teramat indah bagiku Dapat melihat langsung senyum dan saat kamu Dan mendengar nasihat dan motivasimu kembali Juga bermain bersama-sama lagi Ustadz-Ustadzahku Hanya serangkaian doa terbaik yang dapat aku sisipkan setiap sholatku Semoga Ustadz-Ustadzah selalu sehat Semangat, bahagia Dan kita bisa segera berjumpa Dan aku yakin Ustadz-Ustadzahku pasti mendoakan ku juga Karena begitulah aku mengenal engkau yang selalu membalas semua dengan kebaikan Doakan kami, anak didikmu agar sukses menjadi penerusmu Yang selalu berbagi kebaikan Semoga kita dapat bertemu kembali Dan menggugurkan satu persatu rasa rindu ini Jika nanti aku dapat berhasil dalam setiap usahaku Aku pastikan kalian akan bangga kepadaku Wahai Ustadz-Ustadzahku Ustadz-Ustadzahku Terimalah surat rindu yang sudah kutulis Dan jika engkau berkenan Balaslah surat rindu ini Aku akhiri dengan peluk cium penuh kerinduan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari anak didikmu Anindya Erkazah Terima kasih